Ketua Umum PSI Kaisang mengharap menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang memperlihatkan elektabilitasnya tinggi di Jawa Tengah namun rendah di Jakarta. Kaisang berterima kasih kepada Litbang Kompas karena dari survei ia jadi tahu elektabilitasnya. Soal elektabilitasnya yang jomplang di Jakarta dibanding di Jawa Tengah, Kaisang bilang akan mengevaluasi. Dalam survei calon gubernur Jawa Tengah Litbang Kompas elektabilitas Kaisang 7%. Namun untuk calon gubernur Jakarta elektabilitas Kaisang hanya 1%. Dan kami berterima kasih karena saya bisa melihat oh ternyata angka saya ada di situ. Jadi itu akan menjadi bahan evaluasi buat tim kami karena kan di Jawa Tengah kami tinggi tapi di sini kami agak sedikit lebih rendah, bukan sedikit tapi memang sangat rendah. Jadi ini nanti kami akan melakukan evaluasi antara tim Jakarta dan tim Jawa Tengah. Oh, condongnya kemana? Sabar. 27 Agustus ya. Ya, yuk. Di Jawa Tengah yang menjadi kandang banting, survei Litbang Kompas 20 hingga 25 Juni menunjukkan elektabilitas Kaisang Pangharap menjadi yang tertinggi namun unggul tipis dari Kapalda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Dengan model survei pertanyaan terbuka atau top of mind, aktualitas Kaisang sebesar 7%, Ahmad Lutfi 6,8%, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tachi Asin Maimun 3,2%, Rafi Ahmad 2,8%, dan Diko Ganinduto 2,6%. Disusul sejumlah nama lain seperti kader PDIP Hendra Prihadi dan ketua DPD-PDIP Jawa Tengah Bambang Urianto atau Bambang Pajol. Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaning Ties menilai Pilkada Jawa Tengah masih dinamis karena nama-nama calon Gubernur Jawa Tengah yang terjaring survei kali ini baru dipilih oleh sekitar 36% responden. Sisanya, sekitar 64% responden belum menentukan pilihan. Dalam kalkulasi, Toto, meski elektabilitas Kaisang dan Ahmad Lutfi teratas, duit keduanya sulit diwujudkan karena belum memperhitungkan basis masa Islam tradisional. Sementara jika maju sendiri-sendiri, peta Pilkada lebih kompleks. Basis ini kan harus dirangkul. Nah kalau taruhlah Pak Ahmad Lutfi dan Kaisang digabung, perwakilan basis masa Islamnya di mana? Jadi ada problem di situ, lalu siapa yang harus dimajukan? Kalau Kaisang dimajukan, Pak Ahmad Lutfi tidak dimajukan, kalau Pak Ahmad Lutfi misalnya diganding oleh PDI misalnya, ceritanya bisa beda. Atau Pak Ahmad Lutfi diganding dengan calon dari PKB, gabungan PKB, PKS, dan P3 misalnya. Itu ceritanya akan bisa berbeda. Karena lalu porosnya akan menjadi lebih banyak dan akan lebih sulit bagi kubur yang didukung oleh Jokowi. Partai Golkar mempertimbangkan Yusuf Hamka diusung maju sebagai bakal calon gubernur dan atau bakal calon wakil gubernur di Pilgub Jakarta 2024. Kepastian pencaunan Yusuf Hamka sebagai cagup atau cagup nantinya bakal mempertimbangkan perkembangan otabilitas Yusuf Hamka. Menginstrusikan kepada Saudara Haji Yusuf Hamka sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta atau bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Kalau calon wakil gubernur kan sudah bilang. Dari Pak Ketua Umum, kepengen saya dengan Mas Kaisang. Tapi kalau saya menempatkan diri saya, saya ini kayak mungkin teman-teman mesti tahu nggak? Kunci Inggris tahu nggak? Kunci Inggris. Hama apa aja bisa pas. Saya bisa jadi wakilnya Mas Kaisang. Ya kan? Saya bisa wakilnya Pak Ahok. Saya bisa wakilnya Pak Anis. Siapa saja gitu. Bahkan kalau Pak Rituan Kamil juga mau, saya bisa nyesuaikan diri. Saya nggak ada masalah.